Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Bandung dan SMP Negeri 68 Bandung. Yang kami hormati, Ibu Bapak Guru, serta seluruh karyawan SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 68 Bandung. Tidak lupa yang kami cintai dan kami banggakan. Ananda sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 68 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ananda sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita. Kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada acara MPLS 2021-2022, walaupun secara virtual. Ananda sekalian, walau pandemi tetap berkreasi dengan MPLS, gali potensi diri. Ananda sekalian, selamat datang di SMP Negeri 9 Bandung dan SMP Negeri 68 Bandung. Walau pandemi tetap berkreasi dengan MPLS, mari kita gali potensi diri. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menginformasikan atau menyampaikan materi tentang pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 68 Bandung. Nah, barusan sekilas adalah profil SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 68 Bandung. Nah, mengenai pendidik dan tenaga kependidikan, kita mulai dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 68 Bandung. Nah, tentuan Anda sekalian tidak asing lagi ya dengan Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, di sini ada tugas, pokok, fungsi, dan tenaga pendidik dan pendidikan SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 68 Bandung. Nah, yang pertama yaitu tugas, pokok, dan fungsi Kepala Sekolah. Nah, pada intinya tugas, pokok, dan fungsi Kepala Sekolah yaitu memimpin dan mengelola SMP Negeri 9 Bandung dan SMP Negeri 68 Bandung dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan sekolah yang kemudian dirinci dalam visi dan misi sekolah. Nah, dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan sekolah serta visi-misi sekolah, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh para wakil Kepala Sekolah. Nah, dalam bidang kurikulum, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh wakil Kepala Sekolah yaitu Pak Komarudin, SPD. Kemudian, dalam bidang kesiswaan dibantu oleh wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Dokter Nesugeng Winarno. Nah, kalian sudah tidak asing lagi ya dengan Bapak Sugeng Winarno. Kemudian, di bidang sarana dan prasarana, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh Dokter Anda, Yuni Siawati. Kemudian, dalam bidang humas, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh Julia Nursari, SPD-MPD, yaitu Ibu sendiri. Dan di SMP Negeri 68, Bandung, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh wakil Kepala Sekolah bidang umum, yaitu Bapak Adek Gustarno, SPD. Dan anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan Bapak Adek Gustarno, SPD. Para wakil Kepala Sekolah dibantu oleh para stafnya. Wakil Kepala Sekolah dibantu oleh stafnya yang pertama, yaitu Ibu Indra, SPD. Kemudian, yang kedua yaitu Ibu Nurlay Lasari, SPD. Dan yang ketiga adalah Ibu Hanipah Juwiarti, SPD. Kemudian, bidang kesiswaan, Bapak Wakasek Kesiswaan, Bapak Dr. Nesugeng Binarno, dibantu oleh para stafnya. Yang pertama, yaitu Ibu Nini, kemudian Bapak Rukanda, kemudian Ibu Nita, kemudian ada Ibu Siti Rohma, kemudian ada Ibu Winda, kemudian ada Ibu Rika, dan Ibu Siti Robiah. Ada bidang sarana dan prasarana, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh Wakasek, sarana dan prasarana, serta stafnya. Staf dari sarana-prasarana adalah Ibu Yen Mien Heriang, SPD. Kemudian, untuk laboratorium, dibantu oleh koordinator laboratorium IPA, yaitu Ibu Rika Aritona, SPD. Kemudian, perpustakaan dibantu oleh koordinator perpustakaan, Ibu Diti Siti Nurhasana, SPD. Nah, barusan, sudah kita lihat staf dari sarana dan prasarana. Nah, sekarang, tujuh tupoksi atau tugas pokok dan fungsi kepala perpustakaan dan tugas perpustakaan sekolah. Tentunya, Ibu Diti dalam mengelola perpustakaan harus dibantu juga oleh ananda sekalian, yaitu dengan cara memelihara buku-buku yang nantinya akan ananda sekalian pinjam dari perpustakaan. Nah, ingat, rawatlah buku yang nanti ananda sekalian pinjam dari perpustakaan sekolah. Nah, kalian, ananda juga harus mengembalikannya pada saat ananda sekalian sudah naik tingkat ke jenjang atau ke kelas yang lebih tinggi. Nah, ini tugas dari koordinator. Nah, tentang laboratorium ini juga. Nah, ini ananda sekalian harus membantu Ibu Rika ya dengan cara jika nanti pada saat sekolah sudah PTM atau pembelajaran kata-kata dalam penggunaan laboratorium ini, Nah, anak-ananda sekalian harus hati-hati dalam menggunakan alat-alat dan menjaga kebersihan di ruang laboratorium, kemudian menjaga kebersihan alat-alat juga ya. Nah, untuk bidang KUMAS, Bapak Kepala Sekolah dibantu oleh Wakase KUMAS, yaitu Ibu Yulia Nursari SPD-MPD, kemudian dibantu oleh stafnya Ibu Tintin Sri Suprihatin SPD dan PPID, yaitu Pak Bagus Suharyanto SPD. Nah, berikutnya adalah Kepala Tata Usaha atau TU dan staf atau hariawan. Kepala Tata Urusan TU, yaitu Bapak Udi. Dibantu oleh para stafnya. Nah, ini yang pertama ada Pak Bagus Suharyanto SPD, kemudian ada Bu Elin SPD, kemudian ada Bu Yulianti, kemudian ada Bapak Ruswandi, kemudian ada Ibu Popon yang membantu Ibu Teddy di perpustakaan ya. Jadi, anak-anak sekalian apabila ada keperluan yang berhubungan dengan perpustakaan atau peminjaman dan pengembalian buku-buku, yaitu ke Ibu Popon ya. Kemudian ada Pak Asep. Nah, Pak Asep ini membantu Bapak Kepala TU dalam pembuatan surat-surat ya. Misalnya surat keterangan, surat keterangan untuk guru dan untuk anda sekalian ya. Kemudian ada Pak Dede. Nah, Pak Dede ini membantu dalam pengadministrasian data-data anda sekalian. Kemudian ada Bapak Sunarto. Nah, Bapak Sunarto juga membantu Bapak Kepala Urusan TU. Nah, ini tugas pokok dan fungsi dari Kepala Tata Usaha. Tentunya dibantu oleh para staff-nya ya. Nah, ini yang Ibu beri tanda atau di board ini yang berhubungan langsung dengan anak-anak sekalian ya. Yaitu memberikan pelayanan kepada tamu, orang tua, atau berit, dan siswa ya. Kemudian pengurusan administrasi sekolah. Ini DAPODI, Buku Induk, dan lain-lain. Ini ada hubungannya dengan data-data anda sekalian. Kemudian penyusunan administrasi sekolah melikuti kepeserta didikan dan ketenagaan. Ini yang ditemalkan, itu yang berhubungan dengan data sekalian langsung ya. Nah, kemudian Bapak Kepala Tata Usaha Haja dibantu oleh para caraka dan keamanan. Nah, bagian keamanan yaitu disini ada Pak Dodi, kemudian ada Pak Rukiman. Dan caraka yaitu disini ada Bapak Nur Haromi, kemudian ada Pak Arjudin, dan ada Pak Mufrodin. Nah, Pak Nur Haromi biasa dipanggilnya Mas Nur ya. Nah, kemudian Pak Arjudin biasa dipanggil Mas Arjudin. Kemudian ada Pak Mufrodin, ini biasa dipanggil Mas Nur. Nah, tentunya para petugas kebersihan atau caraka ini harus ananda sekalian bantu ya. Jadi, ananda sekalian juga ikut merawat dan memelihara sarana perasaan anak sekolah dan memelihara kebersihan lingkungan dan kelas, ananda sekalian juga harus ikut membantunya ya. Minimal di kelas masing-masing dan di halaman yang paling dekat dengan kelas masing-masingnya dipelihara kebersihannya, dipelihara tanamannya. Itu kita laksanakan nanti apabila sekolah sudah PTM atau pembelajaran tatap muka. Nah, berikutnya Ibu akan memperkenalkan guru mata pelajaran SMP Negeri 9 Bandung dan SMP Negeri 68 Bandung. Nah, kita mulai dari Ibu atau Bapak Walid. Nah, dimulai dengan 7A. Nah, tentunya ananda sekalian sudah mengenalnya ya kemarin ketika perkenalan dengan para om bimbing. Nah, 7A ada Ibu Susan, kemudian 7B ada Ibu Yuni, kemudian 7C ada Ibu Lia, 7D ada Bu Eli, kemudian 7E ada Bu Dini, 7F ada Miss Nur Laila Sari, kemudian 7G ada Ibu Rika, 7H ada Ibu Yulia Nur Sari, kemudian 7I, temi Sinta, kemudian 7J ada Ibu Nendeng, kemudian 7K, Pak Anggit, dan 7L ada Ibu Pipit. apakah tugas dari ibu atau bapak wali kelas yang pertama tentu mengelola kelas kemudian mengelola keadaan peserta didik mengetahui jumlah peserta didik mengetahui nama-nama peserta didik termasuk identitas kemudian mengetahui kehadiran anak-anak sekalian setiap hari kemudian mengetahui masalah yang dihadapi anak-anak sekalian kemudian melakukan penilaian sikap dan tingkah laku kemudian kerajinan dan ketekunan serta kesantunan kemudian kepribadian atau tata tertib dan masih banyak ya tugas dari ibu wali kelas ini yang pokok-pokoknya saja berikutnya tugas dari ibu bapak guru mata pelajaran ini apabila dilaksanakan PTM ya pembelajaran tatap muka mengecek kebersihan kelas sebelum mulai pelajaran mengecek daftar hadir untuk mengecek daftar hadir ini baik PTM ataupun PJJ tentu ini dilaksanakan setiap hari ya kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran ini pun setiap hari baik PTM maupun PJJ kemudian melaksanakan penilaian belajar ulangan harian, semester, tengah semester kemudian membuat analisis hasil belajar anda sekalian kemudian melaksanakan program remedial dan pengayaan kemudian melaksanakan kegiatan bimbingan dalam proses kegiatan pembelajaran dan membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar dari anak-anak-anak-anak sekalian nah kita perkenalkan ini mulai dari ibu bapak guru agama nah disini ada ada Pak Nggit ya Pak Nggit mengajar di kelas 7 dan kelas 9 yaitu PAI pendidikan agama Islam kemudian PAI kelas 8 itu oleh ibu Enok kemudian ini PAI kelas 7 maaf oleh ibu Enok dan PAI kelas 8 maaf PAI kelas 8 yaitu ibu Siti Robi'ah yang biasa dipanggil ibu Kobi kemudian untuk pendidikan agama Kristen yaitu oleh ibu Ras Pita nah berikutnya ini adalah ibu bapak guru PPKN ya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan nah untuk pelajaran PKN kelas 8 dan 9 oleh ibu Yen Yen kemudian PKN kelas 8 oleh ibu Mardina kemudian PKN kelas 7 oleh Pak Dwi Agung atau oleh Pak Agung nah berikutnya nah berikutnya ibu bapak guru bahasa Indonesia nah tentunya anak-anak sekalian sudah tidak asing lagi ya yang pertama dengan bapak adek Gustarno pengajar di kelas 9 kemudian tidak asing juga ya dengan bapak Sugeng pengajar di kelas kelas 8 dan di kelas 8 juga ini oleh ibu Haji Restu kemudian di kelas 9 kemudian ada Pak Adek Gustarno ada ibu Neti kemudian di kelas 7 oleh ibu Lia dan ibu Nende kemudian di kelas 7 dan 8 sini ada ibu Dena nah itu ya ibu bapak guru bahasa Indonesia berikutnya ibu guru matematika nah yang pertama di sini ada ibu Ade Suryani ibu Ade Suryani mengajar di kelas 7 dan kelas 9 kemudian ada ibu Wida ibu Wida ajar di kelas 8 dan kelas 9 kemudian di sini ada ibu Julia mengajar di kelas 7 dan kelas 9 kemudian ada ibu Hanifah mengajar di kelas 8 dan kelas 9 kemudian ada bu Pipit yang mengajar di kelas 7 dan kelas 8 berikutnya ibu bapak guru IPA dan prakarya nah jadi prakarya ini pengajarnya nanti ada dari ibu bapak guru pengajar IPA dan ibu bapak guru pengajar IPS dan sebagian oleh ibu bapak guru mata pelajaran lain nah sini ada ibu Indra mengajar IPA kelas 9 kemudian ada ibu Hajah Benarsi mengajar IPA kelas 8 ditambah dengan prakarya kemudian ada ibu Binda mengajar IPA di kelas 8 kemudian ada Pak Komarudin mengajar IPA di kelas 9 kemudian ibu Rika mengajar IPA di kelas 7 dan ibu Dini mengajar IPA di kelas 7 dan kelas 9 nah berikutnya ibu guru IPS dan prakarya nah ada ibu Yuni ibu Yuni mengajar di kelas 7 dan kelas 8 kemudian ada ibu Sari mengajar di kelas 8 kemudian ada ibu Oma mengajar di kelas 8 dan kelas 9 kemudian ada ibu Haji Ilmi Yatul Yafin mengajar di kelas 7 dan kelas 8 kemudian ada ibu Siti Rohmah yang anak-anak sekalian ibu tidak asing dengan Ibu Siti Rohmah mengajar di kelas 7 dan kelas 9 nah berikutnya ibu guru atau bapak guru bahasa Inggris nah yang pertama sini ada Miss Nur Laila Sari mengajar di kelas 7 dan 8 kemudian ada Miss Nining mengajar di kelas 7 dan 8 kemudian ada Miss Tina mengajar di kelas 8 dan 9 kemudian ada Miss Sinta yang mengajar di kelas 7 dan kelas 9 dan ada Mister Dadang mengajar di kelas 7 dan kelas 8 nah kalau di pelajaran bahasa Inggris anak-anak sekalian nanti memanggil ibu bapak guru biasanya dengan Miss kalau untuk ibu dan memanggil dengan Mister untuk bapak jadi jangan lupa ya nah berikutnya ada ibu bapak guru PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan nah pertama ada bapak rukanda yang mengajar di kelas 9 kemudian Pak Doni mengajar di kelas 8 kemudian Pak Kris Kia mengajar di kelas 7 kemudian ini ada ibu Nurul mengajar di kelas 7 dan 8 nah berikutnya ibu bapak guru seni budaya nah disini ada ibu haji hana yang mengajar seni tari di kelas 7 jadi anak-anak sekalian yang kelas 7 itu nanti dengan ibu haji hana seni tari kemudian di kelas 7 dan kelas 9 ada ibu nita kemudian ini anak-anak sekalian pasti tidak asing lagi dengan Pak Hari yang mengajar seni musik di kelas 8 dan kalau ibu nita di kelas 9 itu mengajar tentang seni rupa nah berikutnya kebetulan ini ibu-ibu semua ibu guru bahasa Sunda yang pertama ada ibu ayini yang mengajar di kelas 7 dan 9 kemudian ada ibu Aat yang mengajar di kelas 8 kemudian ada ibu Eli mengajar di kelas 7 nah ini yang berikutnya adalah kebetulan ibu guru semua yaitu ibu guru bimbingan konseling atau biasa dikenal dengan ibu guru BK nah yang pertama disini ada ibu Aan ibu Aan membimbing anak-anak sekalian di kelas 8 kemudian ada ibu Susan yang membimbing anak-anak sekalian di kelas 7 dan ada ibu Julia yang membimbing anak-anak sekalian nanti di kelas 8 dan kelas 9 kita lihat tugas pokok dan fungsi ibu guru bimbingan konseling nah ini anak-anak sekalian harus paham ya ini sebagian dari tugas ibu guru BK yang pertama tentunya ini menyusun program kemudian koordinasi dengan ibu wali kelas tentunya ibu guru BK ini selalu berkoordinasi dengan ibu wali kelas untuk mengetahui kondisi anak-anak sekalian tentang kesulitan belajar tentang minat bakat kemudian tentang karir yang diminati kemudian kemasalah lainnya berikutnya ini memberi layanan bimbingan konseling kepada anak-anak sekalian jadi nanti anak-anak sekalian setiap minggu seminggu sekali ini dibimbing mengenai minat bakat karir kemudian membantu wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan dalam melaksanakan kedisiplinan kemudian memberikan saran dan pertimbangan pada anak-anak sekalian untuk memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan kemudian sebagian tugas dari ibu guru bimbingan konseling nah jadi anak-anak sekalian jangan takut ya kalau dipanggil oleh ibu guru BK anak-anak sekalian juga harus lebih dekat dengan ibu guru BK jadi jika ada misalnya nih ada masalah tentang kesulitan belajar misalnya bagaimana anak-anak sekalian ingin rajin belajar kemudian bagaimana ingin nilainya itu menjadi bagus nah biasanya ibu guru bimbingan konseling itu mempunyai tips-tips cara belajar supaya hasilnya baik dan anak-anak sekalian meningkat dalam prestasi bukan hanya prestasi di bidang akademik atau pelajaran tapi juga prestasi di bidang lainnya nah itulah tugas dari ibu bapak atau ibu guru bimbingan konseling nah demikianlah anak-anak sekalian perkenalan dengan ibu dan bapak guru SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 68 Bandung yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng tentunya ya juga semua karyawan dan staf tata usahanya cantik ganteng dan semuanya baik-baik baik ibu gurunya ataupun dan terakhir ada pesan dari ibu tapi pesannya ibu sampaikan dalam sebuah pantun pantunnya hanya sedikit ya jalan-jalan ke Cikarang mencari pasar tidak ketemu jaga jarak jika kita ketemu orang mari kita bermasker selalu itulah pesan terakhir dari ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama nj Bersama Tidih Terima kasih.